Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman untuk pagi ini kita akan baca bersama cara menghitung distribusi frekuensi dari buah data dengan menggunakan Microsoft Excel Oke ini saya contohkan ada data random ya di sini ini adalah datanya ada item-itemnya lalu kita akan mencari empat hal yang pertama adalah distribusi frekuensinya kemudian yang kedua adalah distribusi frekuensi relatif yang ketiga adalah distribusi frekuensi kumulatif dan yang keempat adalah distribusi frekuensi kumulatif relatif Oke kita praktekkan satu persatu yang pertama setelah kita menyediakan data maka kita perlu membuat tabel ini tidak harus seperti ini sama persis tetapi kita untuk memudahkan kita buat tabel semacam ini yang pertama adalah jumlah data kemudian data tertinggi data terendah kemudian rentang data jumlah kelas dan banyak rumusnya sudah saya tampilkan di sini jika ingin dicatat ya teman-teman ya yang yang pertama kita cari jumlah datanya jumlah data itu kita cari dari yang paling atas ini 1234 dan terusnya sampai sini ada berapa ini rumusnya adalah sama dengan kaun-kaun itu ada ada kaun saja ada kaun a ada kaun-kaun kita pilih yang kaun-kaun lalu kita klik double-klik disini kaun-kaun sampai seperti ini lalu kita blok array datanya area datanya dari paling atas sampai paling bawah lalu kita enter nah berarti ini ada 165 data kemudian untuk data tertingginya kita gunakan rumus marks jangan lupa double-klik lalu kita blok area datanya kemudian kita enter 93 adalah angka tertinggi yang ditemukan dalam area datanya kemudian untuk yang data terendah kita gunakan sama dengan min double-klik lalu kita blok area datanya lalu kita enter 12 adalah data terendah dari area data ini kemudian untuk rentang datanya kita gunakan max dikurangi min lalu ditambah 1 ya sama dengan max dikurangi minnya ini lalu ditambah 1 oke rentang datanya ada 82 lalu jumlah kelasnya kita gunakan rumus sama dengan 1 ditambah kurung buka 3,3 itu rumus ya teman-teman lalu log ya lognya kita double-klik atau disini dikasih tanda kali ya kali boleh ya log kemudian disini nnya berapa tadi nnya 165 kita klik disini saja lalu kita klik enter jika ada pertanyaan do you want to accept this correction kita klik yes saja oke berarti jumlah kelasnya ada 8,3 atau bisa kita jadikan 8 bisa kita jadikan 9 ya kemudian panjang kelasnya adalah A rentang dibagi jumlah kelas berarti sama dengan R dibagi pakai garis miring lalu K K nya adalah ini oke berarti jumlah kelasnya ada 8 atau 9 panjang kelasnya ada 9 oke atau 10 ya kalau jumlah kelasnya ada 9 kita masukkan ke nomor kelas 1,2,3 dan seterusnya ya boleh kita klik seperti ini oke ini adalah nomor kelasnya lalu intervalnya intervalnya karena disini angka minimalnya ada 12 maka boleh kita sesuaikan biar lebih enak dilihat dan lebih mudah dibaca kita gunakan angka 10 ya teman-teman karena angka terkadang 12 dia kan sedikit di bawahnya lalu panjang kelasnya 9 berarti 10 sama 9 berapa? 19 19 habis kita taruh berarti disini antara 20 sampai berapa? 29 oke kalau sudah seperti ini kita taruh berapa? 29 oke kalau sudah seperti ini kita tarik saja seperti ini lalu ini juga oke nah ini adalah intervalnya 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 yaitu nanti saya rapikan dulu intervalnya berarti kelas 1 itu intervalnya 10 sampai 19 kelas 2 intervalnya 20 sampai 29 dan seterusnya nah oke lalu frekuensinya caranya adalah kita block dari atas sampai ke bawah ini lalu kita ketik sama dengan frekuensi ya kemudian array datanya array datanya itu ya area ini kita block oke pemutnya sudah seperti ini ya namanya data array lalu bins arraynya kita kasih titik koma lalu bins arraynya adalah ini yang belakang ini oke lalu kita bersamaan memencet tombol CTRL shift dan enter oke nah ini frekuensinya artinya yang diantara tentang interval 10 sampai 19 itu ada dua data disini di array datanya dan jumlah dari semua frekuensi ini pastikan dia harus sama dengan jumlah n ya oke sum seperti ini lalu kita enter 165 cocok dengan n nya oke distribusi frekuensi selesai oke yang kedua adalah frekuensi relatif frekuensi relatif ini digambarkan dengan persen ya teman-teman digambarkan dengan persen nah frekuensi relatif ini bisa dilihat dari frekuensinya oke bentar ini saya pindah videonya oke nomor kelas kemudian kemudian interval kemudian frekuensi ini bisa kita copy tapi pastanya hati-hati jangan langsung di paste disini tetapi kita gunakan paste yang value yang ini jadi paste optionnya kan banyak ini kita gunakan yang paste value oke lalu untuk mencari berapa persennya lagi n nya adalah 165 ya teman-teman ya n nya tadi ini atau ini lalu untuk mencari relatifnya atau persennya kita gunakan sama dengan ini dibagi 165 ya 165 adalah jumlah frekuensinya kita enter lalu kita klik kita drag ke sini oke nah karena relatif itu hitungannya adalah persen kita bisa klik menu di atas ini yaitu persen style oke nah jumlah relatif ini seharusnya kalau kita jumlahkan itu ada 100% kita ketikan kita taruh pointer nya disini lalu kita klik ini sigma ini atau auto sum ini lalu kita enter harus 100% oke kalau sudah seperti ini berarti hasilnya sudah kemudian kita cari frekuensi kumulatif ya frekuensi kumulatif ini caranya adalah interval yang belakang ini ya itu kita copy kan kita copy ya kita copy kan ya kemudian kita paste di kurang dari nah kemudian frekuensinya juga kita copy kita copy lalu kita pastikan disini maksudnya kumulatif itu ini coba kalau saya taruh sini lebih enak yang kurang dari 29 itu ada 2 maka kumulatifnya juga oke oke ini biar lebih enak saya tengahkan oke tetapi yang di bawah 29 itu kan ada 4 dan 2 jadi tidak hanya 4 saja tetapi 4 dan 2 yang di bawah 39 itu ada 14 nah caranya menghitungnya sama dengan ini ditambah ini enter berarti disini harus ada 6 berarti kalau yang disini yang di kotak ini harus ada 6 tambah 14 gitu kan jadi ini langsung kita taruh saja seperti oke ini adalah frekuensi kumulatif dan perlu diingat bahwa frekuensi kumulatif yang paling bawah itu harus sama dengan n oke sama dengan n ya atau disini ya karena apa karena frekuensi kumulatif itu semua data berada di bawah 99 oke yang jumlahnya ada 165 atau jumlahnya oke kemudian yang terakhir adalah frekuensi kumulatif relatif ya ini kita copy dulu relatifnya relatifnya ini kita copy ya kita copy lalu kita paste value nya paste value seperti ini ya teman-teman ya kita persenkan nah kurang darinya kurang darinya itu kita ambil dari ini oke kita copy nah yang kurang dari 19 ada 1% kurang dari 29 ada 2% nah ini untuk yang kurang dari 19 kita pasti ada 1% karena belum diakumulasi dengan apapun oke kita taruh tengah biar rapi tetapi yang kurang dari 29 itu berarti ada 2% ditambah 1% rumusnya adalah sama dengan ini ditambah ini enter lalu kita tarik ke bawah untuk meng-copy oke berarti yang kurang dari 99 harus ada 100% karena semua data yang ada di array tadi disini semuanya kurang dari 99 oke ini distribusi frekuensinya sudah ada ketemu disini kemudian frekuensi relatifnya ketemu frekuensi kumulatifnya ketemu dan frekuensi kumulatif demikian teman-teman yang sederhana ini mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat semuanya oke selamat menikmati